Badan Intelijen Negara BIN dan Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap kasus penyelundupan puluhan kilogram heroin melalui jalur laut. Narkoba yang dikemas berupa dua paket besar ditemukan mengapung di perairan Pulau Berhala oleh petugas pangkalan utama TNI AL Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan heroin seberat 84 kilogram itu diduga diselundupkan dari Amerika Latin melalui perairan Sumatera. Petugas gabungan juga membongkar penyelundupan satu kilogram sabu-sabu di perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Kalau kita melihat jenis barangnya mungkin teman-teman media, wartawan sudah tahu kebanyakan yang beredar di Indonesia jenisnya peta-petamel atau sabu. Kalau kokain ini sepertinya bukan untuk perjumsi di Indonesia. Artinya akan ada rencana lanjutan entah ke negara mana. Untuk mencegah perairan narkoba di tanah air, petugas gabungan akan terus menggelar patroli pada jalur perairan di sebelah pintu masuk Indonesia yang rentan penyelundupan. Satgas Intelijen Maritim di wilayah Tanjung Balai Asahan itu berdasarkan hasil patroli mendapati barang haram ini sebesar 84 kilo 75 gram kemudian yang itu ada dua sini dan masing-masing itu ada semua ada 74 bungkus. Pengungkapan penyelundupan narkotika ini dapat menyelamatkan sebanyak 165 ribu jiwa. Seluruh barang temuan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin insenelator. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.